Tidak lagi bareng Bestie Syahrini kini akrab dengan Luna Maya CS Karib Syahrini yang dulu begitu nempel dengan sang artis kini tak lagi terlihat Sang sahabat malah tampak akrab dengan ex-rival Syahrini yakni Luna Maya hingga Ayu Dewi Kehidupan seorang artis selalu saja menarik perhatian Lebih-lebih para selebritas yang pernah memiliki rumor tak sedap hingga segala hal mengenai dirinya Disangkut pautkan dengan isu-isu miring Salah satu selebritis tersebut yakni penyanyi fenomenal Syahrini Diketahui Syahrini sempat jadi bulan-bulanan usai ia menikah dengan mantan kekasih Luna Maya yakni Reino Barat Pasalnya sebelumnya Syahrini dan Luna merupakan teman dekat bahkan keduanya kerap hangat bersama Atas kasa kusuk itu sampai saat ini kehidupan pribadi Syahrini sering disarot termasuk lingkuk pertemanannya Ia dikenal dekat dengan sosialita tanah air yang juga agen penjual tas Hermes asli yakni Nina Kaginda Namun sayangnya selang beberapa waktu usai menikah kebersamaan Syahrini dengan Nina tak lagi terlihat Baru-baru ini Nina malah tampak akrab dengan Luna Maya dan Ayu Dewi Kebersamaan Luna dan Nina yang kemudian dibagikan ulang oleh akun sebuah gosip Instagram itu Langsung ramai menuai beragam komentar netter Dugaan miring mengenai alasan Syahrini dan Nina tak lagi akrab pun mencuat Itu kayaknya lagi ketemuan di sport soalnya gedung yang sebelah kiri kayak hotel Pan Pacific Sport Kalau bener apa gak nyesek itu si Budhe komen seorang netter Ternyata si Tini kalau bukan karena Koko kelasnya jauh dari merek Min Eh jadi sama yang sekarang ternyata disuruh irit Gak ada tuh beli branded-branded lagi dan hasilnya terbukti Kalau si Tini emang gak punya apa-apa singgung yang lain Genda soalnya sapi kurban Nina di edit jadi sapi Pak Rebo Sungguh sangat membagongkan tambah lainnya Yang jelas Moon pasti juga paham semua rahasia Tini kan dulu so hip Tapi Moonnya diem gak buka aib-aib Padahal mereka cuma gosip gak akan dispil kecuali bongkar aib ke Minit Imbuh netter yang lainnya lagi Dikabarkan bangkrut Syahrini melakukan aksi galang dana sampai miliaran Syahrini dikabarkan telah bangkrut istri dari Reino Barak ini memang selalu tampil sangat glamor Ia bisa tampil ke depan publik dengan mengenakan pakaian ternama yang terkenal dengan harganya yang fantastis Sebagai penyanyi sukses yang sudah merambat dunia hiburan kurang lebih dari 13 tahun Tentu tak heran jika Syahrini memiliki kekayaan berlimpah Kekayaan Syahrini diperoleh bukan hanya dari menyanyi Artis yang kenal dengan sebutan maju mundur cantik itu juga mengelola bisnis makanan Seperti pada tahun 2017 silam Hampir semua artis tanah air membuka bisnis berjualan kue Termasuk Syahrini, istri dari Reino Barak ini membuka bisnis kue dengan nama Princess Cake Toko kue ini dibuka pada tahun 2017 di Bogor dan Bandung, Jawa Barat Saat membuka toko kue tersebut banyak yang memburu dan membeli kue tersebut Banyak orang yang berbendong-bendong datang untuk membeli Princess Cake Bahkan mereka rela berjam-jam antri untuk mendapatkan kek manis ini Diketahui bahwa produk Princess Cake ini berupa di sauce cake, vanilla dan cake dengan aneka rasa Ada pun rasa yang tersedia adalah keju strawberry original, mocha hingga mangga Harga kek milik Syahrini ini terbilang cukup mahal Harga untuk satu potong kue kek ukuran sedang dibanderol mulai dari Rp70.000 Tapi sepertinya pada tahun 2019 toko kue milik Syahrini telah tutup Sejak Februari 2019 bahkan dilansir dari beberapa sumber toko Princess Cake yang berada di Bandung dan juga Bogor Itu kini sudah kosong Kabar mengenai Syahrini bangkrut sepertinya hanya isapan jempol belaka Seperti diberitakan sebelumnya meski kini sudah menjadi istri seorang konglemera dan memiliki penghasilan fantastis Inces, seorang anak rap Syahrini juga tak melupakan nasib orang-orang yang memerlukan bantuan Bukan hanya di sekitar Indonesia, Inces juga turut memperhatikan nasib anak-anak yang memerlukan bantuan di negara Jepang Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Inces sedang menggalang dana untuk UI International Islamic School Yakni sekolah Islam di Jepang Sekolah tersebut berada tepat di belakang Masjid Tokyo Chiami, Jepang Tempat Inces dan Reino Barak melakukan akad nikah Dalam unggahannya tersebut, Inces mengungkap nasib murid-murid di UI International Islamic School yang kekurangan kelas Hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama mensupport dan menjadi bagian daripada sejarah pendidikan anak-anak di bumi sakura Jualan peyek sampai paksa orang beli, Titi Rajo Bintang Murka dan Sindir Adik Syahrini Ibu Syahrini diketahui kerap melipis sejumlah bisnis, termasuk bisnis jualan peyek bujetar yang sempat membuat Titi Rajo Bintang Murka Titi Rajo Bintang diketahui sempat murka lantaran adik Syahrini Aisyah Rani mempromosikan peyek bujetar secara berlebihan alias memaksa Merasa mendapat paksaan untuk memesan peyek bujetar dari Aisyah Rani, Titi Rajo Bintang pun tak kuasa menahan emosinya Dalam masa tersebut, musikus yang diketahui memiliki nama lengkap Titi Rajo Pahad Maja ini pun curhat di Instagram story miliknya Sore-sore bikin naik hitam gara-gara manajer petir, harli lintar, sambar geledek nanya mulu Tulis Titi Rajo Bintang di Instagram story-nya Unggahan di Instagram story tersebut diketahui dilayangkan olehnya kepada Aisyah Rani Lantaran memberikan tag ke akun Instagramnya Selain itu, adik dari Syahrini tersebut pun membalas Instagram story tersebut dengan mengunggah ulang ke Instagram story-nya Padahal cuma urusan peyek tulis Aisyah Rani membalas Instagram story Titi Rajo Bintang Tak hanya sampai disitu, dirinya pun menyebut jika musisi yang pernah menjadi salah satu juri di ajang IMB Marah-marah lantaran kehabisan stop Naik bintangnya sis ya, gak kebagian peyek, elin sis nanti juga kebagian tambah Aisyah Rani di Instagram story Meskipun begitu, usaha peyek bucetar yang diketahui dirintis di tahun 2019 silam ini Memang menyebutkan adanya perseteruan antara Aisyah Rani dengan Titi Rajo Bintang Bahkan dalam acara IMB ketika sang kakak Syahrini mendapatkan kesempatan menjadi salah satu dewan juri Pernah menyerang musisi tersebut dengan menyebutnya jelek tanpa make up Si Titi lagi mau ke kamar mandi jelek banget, dia kalau gak dendai jelek ejek Syahrini dalam ajang IMB Mendapat ejekan tersebut, Titi pun mencoba membalasnya dengan jandaan yang menohok Gak bagus ngerangnya mbak, balas Titi Rajo Bintang sambil tertawa Terima kasih telah menonton!